Beberapa hari yang lalu, calon pemain baru Timnas Indonesia kelahiran Belanda, Kelvin Verdong melontarkan pernyataan yang bikin banyak penggemar sepak bola Indonesia tersentak. Bagaimana tidak, Beklop Nijimegen itu melontarkan pernyataan yang secara tersirat menyimpulkan bahwa keputusannya ingin membela Timnas Indonesia tidak datang dari kesadaran dan keinginan dari hatinya, tapi lebih karena terdesak keadaan. Verdong adalah pemain kelahiran Belanda berusia 27 tahun yang lahir pada tanggal 26 April 1997. Jadi, saat ini dia sedang berada pada usia emas sebagai seorang pesepak bola. Seluruh pesepak bola di dunia yang sedang berada pada usia emas tentu saja memimpikan bermain di piala dunia. Nah, mimpi untuk bermain di piala dunia inilah yang pada akhirnya membuat Verdong lebih memilih Indonesia daripada Belanda. Sebenarnya, Timnas Belanda tentu lebih punya peluang besar untuk tampil di piala dunia ketimbang Indonesia. Namun, di sisi lain, Timnas Belanda punya banyak stok pemain-pemain berkualitas. Persaingan yang tinggi antar pemain membuatkan Verdong untuk masuk ke Timnas Belanda jauh lebih kecil. Dalam pernyataannya, Verdong menganggap peluang dirinya untuk masuk skuad Timnas Belanda sudah tertutup. Jelas saja, dengan hanya bermodalkan bermain di Liga Lokal Belanda, sinar Verdong tentu akan kalah terang dibandingkan pemain-pemain Belanda lain yang berkiprah di kompetisi-kompetisi elit Eropa, seperti Liga Inggris, Spanyol, ataupun Italia. Dari situlah, Verdong menganggap dirinya akan lebih punya kesempatan untuk mencicipi piala dunia jika membela Indonesia. Kendati, kans Timnas Indonesia untuk lolos ke piala dunia masih belum pasti. Setidaknya, peluang Verdong secara pribadi untuk bermain di Timnas Indonesia lebih besar. Banyak yang tidak terima dengan omongan Verdong tadi, sebab pernyataan tersebut makin menegaskan bahwa Timnas Indonesia hanya jadi tempat buangan pemain dari Belanda. Sekaligus membenarkan perkataan pemain Vietnam, Doang Van Hau. Pada pertengahan Maret lalu, tepatnya jelang laga Indonesia versus Vietnam di GBK, Van Hau sempat mengatakan bahwa para pemain Indonesia keturunan Belanda adalah mereka yang kalah bersaing di negara tempat asalnya. Menurut pandangan Van Hau, kalau para pemain Timnas Indonesia itu bagus, maka mereka akan berjuang mati-matian untuk masuk Timnas Belanda, bukan malah ke Indonesia. Atas dasar itu, Van Hau menganggap para pemain Timnas Indonesia keturunan Belanda hanya selevel pemain Asia Tenggara. Sebenarnya, fenomena adanya pemain yang pindah negara karena kesulitan menembus Timnas di negara tempat yang lahir bukanlah hal yang baru. Kalau boleh mundur ke belakang, kita tentu masih ingat dengan Deco. Ex gelandang Barcelona itu tadinya adalah pemain yang lahir dan besar di Brazil. Namun, Deco pada akhirnya lebih memilih pindah ke Portugal karena sulitnya menembus kuat Timnas Brazil. Contoh lain ada Diego Costa. Ex penyerang atletico Madrid itu adalah pemain kelahiran Brazil yang kemudian pindah ke Spanyol. Sama seperti halnya Deco, penyebab Costa lebih memilih pemilot ke Spanyol juga karena sulitnya menembus kuat utama di Timnas Brazil. Dalam kondisi normal, saat dihadapkan pada dua pilihan, seorang pemain pasti akan memilih Timnas yang prestasinya lebih baik. Bisa dilihat dari Zidane yang lebih memilih Perancis ketimbang Algezair, ataupun Mesut Ozil yang memilih Jerman ketimbang Turki. Opsi kedua biasanya baru diambil saat kemampuan si pemain tersebut sudah stuck dan tak mampu menembus kuat Timnas impiannya. Berkaca pada serangkaian fakta di atas, penyataan Calvin Verdon yang memilih membela Indonesia karena kesulitan masuk Timnas Belanda harusnya tidak perlu dipermasalahkan. Dia hanya melontarkan pernyataan jujur yang diungkapkan secara gamblang. Bisa jadi, para pemain lain seperti J.I.J.S. ataupun Tom Haye sebenarnya juga punya motif yang sama. Hanya saja tidak diungkapkan ke pabrik. Fans Timnas harusnya bersikap santai saja, seperti halnya fans Timnas Spanyol ataupun Portugal yang dulunya menerima kedatangan Diego Costa ataupun Deco. Tak perlu baper, Calvin Verdon hanya berkata jujur. Sebagai seorang pes sepak bola yang lahir dan besar di Belanda, jelas dalam kondisi ideal Verdon pasti akan lebih memilih Timnas di negara tempatnya lahir yang prestasi sepak bolanya lebih mengkilap. Ketimbang di negara nanjauh yang baru-baru ini sedikit membaik peringkat FIFA-nya. Ketimbang mempermasalahkan motif, sebaiknya kita menuntut hal lain yang lebih penting dari Verdon, yakni memintanya untuk segedap hati membela Timnas Indonesia jika nanti proses perpindahan keluarga negaraannya beres. Ya, siapa tahu saja Timnas Indonesia nantinya memang benar-benar bisa menembus biala dunia dan impian Verdon pun terwujud. Ya, walaupun bukan dengan Timnas Belanda. Di sisi lain, fans Timnas juga tidak boleh membela pemain keturunan Indonesia yang menolak membela Timnas karena yakin dengan kemampuannya untuk mendapatkan Timnas yang kualitasnya lebih baik. Misalnya, Tijani Reinders yang menolak gabung ke Indonesia karena percaya diri bisa masuk Timnas Belanda. Contoh lain, Emilio Eudioro Mulyadi yang punya mimpi tampil di piala genia bersama Timnas Italia. Lagi-lagi, fans Timnas tidak boleh sedikit-sedikit baper saat ada pemain yang menolak membela Indonesia. Seperti halnya fans Turki yang tak keberatan saat Mesut Ozil lebih memilih membela Timnas Jerman. Ataupun saat Sidane lebih memilih bermain untuk Perancis ketimbang Al-Jazeera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!